Guys, hari ini hari terakhir sebelum kita rencananya besok itu ke Frankfurt dari Roma. Ternyata tadi abis dari Vatikan, kita keluar Vatikan, kita enak-enak makan di restoran, ternyata ada kejadian, seperti biasa kita dengar banyak sekali kejadian di copet. Ternyata tas sahabatnya istri saya Mira itu di copet. Padahal copetnya aking sekali, padahal kita taruhnya di bawah minyak. Nah setelah melihat CCTV dan lain-lain memang kelihatan, karena saya paksa saya minta restorannya untuk menunjukkan CCTV-nya, kelihatan sampai ngambil. Oke kalian sekarang akan lihat video CCTV yang saya ngotot, saya minta, tadinya gak tidak mau dikasihkan oleh restorannya. Tapi saya ngotot, saya mau minta, saya mau lihat, karena kejadian ada di restoran tersebut. Coba kalian lihat video tersebut, dan kalian menilai, dan ini merupakan satu pelajaran buat kita semua, ke depannya. Selalu hati-hati, oke? Dia mencari ke depan, tapi dia mencari ke depan. Ya, dia mencari ke depan. Ada seseorang yang menonton. Dia mencari ke depan. Dia mencari dan... Tapi yang mau dibilang apa? Udah hilang kan? Nah akhirnya gimana? Pusing. Stress. Pada lapor ke kantor polisi dan lain-lain. Kebetulan hari ini, tanggal merah di rumah. Atau hari besar. Semua kantor polisi tutup. Mira sama istriku jalan ke lebih dari 3 atau 4 kantor polisi. Semua tutup. Saya enggak bisa jalan, saya tunggu di restoran karena enggak ada wifi. Mesti nunggu untuk lihat di CCTV-nya. Oke, to make it short. Akhirnya setelah itu kita kontak langsung ke Indonesia. Saya minta bantuan sahabat saya Eri, anaknya Pak Yaakob Utama, sahabat saya Kohen. Mereka membantu. Mereka mengkontak dari Indonesia. Langsung ke kedutaan di sini. Makanya begitu kita sampai di kedutaan, kita langsung dibantu. Tapi to make it short, kenapa saya mau tunjukkan video ini. Kedepan, kalau kalian sampai kehilangan tas dengan pasport. Yang harus Anda lakukan adalah pergi dulu ke kedutaan. Cari informasi di sana. Minta bantuan mereka untuk dibawa ke kantor polisi terdekat. Baru mereka urus. Ini contohnya, laporan polisi ini. Laporan polisi masuk ini otomatis di seluruh Eropa. Centralized. Semua bisa lihat. Akhirnya, setelah 2 jam, kita mendapatkan pasport baru nih. Pasport ini hanya berlaku 6 bulan untuk Mira. Nah, masih bisa traveling dari Roma ke Frankfurt. Tapi nanti dari Frankfurt keluar, dia harus tunjukkan ini. Pasport ini bersama-sama dengan surat laporan polisi. Tidak terpisahkan ya. Nah, sebagai tambahannya ada video di mana saya melakukan vlog sama beberapa staf lokal ke Dutan Besar Indonesia. Selamat menikmati. Glenn ini kok Glenn Surabaya tapi. Oh, bukan. Kudu Glenn Fredri ya? Tuduh. Masa, saya suka pakai, saya rumput. Wadah, awak saya ini di mas Glenn. Iya. Ya, mirip-mirip Glenn Fredri tadi, tapi bedo. Itu. Glenn, orang Ambon, ini orang Surabaya. Surabaya Ambon, cambon. Oh, Surabaya Ambon. Iya, cambon. Ambon, ya. Ini bujuku apa yang Ambon. Ambon, saya tututunewa. 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 Kadang-kadang sudah ke Ambon. Ini Ketania. Ah, Ketania. Ambon. Ambon. Nah, kejadiannya hari ini. Pastor, sahabatnya istriku hilang. Untung dibantu sama kedutaan besar di, apa? Roma. Di Roma. Usut punya usut. Iya. Saya kenal baik sama Pak Agus Palingkuan. Iya, betul. Karena dulu saya di Santika Group, di Kompas Group. Iya. Beliau teman baik. Senior sudah. Teman baiknya orang tua saya. Jadi tadi saya minta bantuan. Sama anaknya Pak Yaakob Utama. Iya. Kompas, kan? Kompas. Dikasih. Di kontek mana Pak Yaakob di kontek. Kalau tidak, kita akan... Kita sudah kelima kantor polisi. Semua tutup. Tutup. Baru diantau Pak Danielnya kantor polisi sini diterima. Hah? Harusnya ngebel langsung ke KBRI. Tidak ada nomornya KBRI. Tadi sudah telpon. Tapi katanya suruh ke kantor polisi dulu. Lalu mereka sudah keburu pergi. Saya, handphone saya karena pulsa saya bukan habis. Tidak punya Wi-Fi. Iya. Saya tidak bisa kontek mereka. Padahal orang di Jakarta udah bilang, Langsung aja ke KBRI. Sama KBRI pasti dibantu. Pasti. Terpaksa kita tunggu. Ternyata Pak. Tidak pesan pakai kaos ini. Kaos Indonesia itu. Teruawak ketuk kondi. Aku kayaknya masuk ke sentrali dulu. Tidak dulu. Ini kok ya om cowoknya. Tidak perlu itu kondi. Kok seru? Tadi langsung tanya-tanya button ini. Tidak kerang alam ini kita berlain. Oh, panggit. Kerang alam Mas Li. Saya kan pernah lihat di Youtube. Kayak lah. Pasti. Ya berdua kan waktu itu. Iya, timo. Atu cekolah. Atu cekolah. Kalau saya punya YouTube channel saya itu Londo Jowo KB. Londo Jowo KB. Liatin dan belasangnya lah. Liatin belakang bajunya. Oh, ini? No, no. Londo Jowo KB. Langsung bisa masuk ke Youtube. Iya. Pak Daniel. Pak Daniel sini. Aduh. Pak Daniel. Ini sangat membantu loh Pak Daniel. Sangat membantu. Enggak, tapi tadi ya. Karena kan kebetulan hari tanah merah di sini kan. Terang Agustus. 15 Agustus. 15 Agustus. Itu memang. Kalau kita datangnya 17 Agustus. Terus ini kita dikasih makan. Dikasih makan. Pada acara makan. Di luar ada bau super mie. Mie goreng. Apa? Nasi kuning. Oh, nasi kuning. Siiii. Harusnya pulangnya. Siii. Siii. Katanya kayaknya. Katanya kayaknya. Nah, Nenek. Ini ambun juga nih. Nenek. Sama Pak Daniel yang bantu dari tadi. Ya. Kita ucapkan banyak terima kasih loh ya. Sudah dibantu. Selamat dulu. Selamat. Semua video yang saya masukkan di situ rata-rata hanya demi kesatuan, kesatuan bangsa, keindahan bangsa, tidak pandang sebuah agama dan lain-lain. Pokoknya itu saja. Harus damai. Harus damai. Gak lebih daripada itu. Kalau gak ucap. Bapak get. Untuk jawabannya. Ini nih. Untuk jawabannya. Hahaha. Aduh. Aduh. Oke. Oke. Terima kasih banyak ya. Cacir lagi ya. Dia gimana? Dia ini. Takannya Fatikan. Makasih lah. Banyak-banyak. Ada partner. Ini maiku Ambon. Dari mana? Kampung Umar. Kampung Umar. Kampung Umar. Kampung Umar. Kampung Umar. Kampung Umar. Kalau betta siri-suri serani. Sapa ruang. Sapa ruang. Sapa ruang. Cuma masalahnya dia itu setengah Ambon, setengah posong. Kampung Umar dari ini. Lalu halap. Lalu halap. Tadi juga belum. Ini belum guna video lah. Menang-menangnya di Youtube ya. Hah? Ini belum. Kalau terakhir. Ambon, Sroboyo ketemu ini di rumah. Nanti. Itu musuh yang panjang. Yang musuh belak. Di lapangannya ya. Kita kan bersaudara. Itu kan. Kalau di lapangan semua punya hak masing-masing gelatim. Iya kan? Iya lah. Kan main tadi. Kalah ya Persibaya? Emang hajirnya kosong. Wah. Duh weh. Gara-gara itu aku nggak mau ngomong. Kalah Persibaya. Saya nggak mau ngomong. Anakku kan gelok ikut nang ngomong. Pak, Persibaya nangin Pak. Yowes dong anak menangnya. Tapi lah, Persibaya menang kanjuruan. Kayak suruh menang. 4-2. Gak bisa menang. Kayak suruh menang. Kayak suruh menang kanjuruan. Kayak suruh menang.